Oke, selamat pagi semua Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Belum makan siang, berarti masih masuk pak Oke Oke We will Return to Our lesson Before Continue our lesson I will absent When I call your name Please Press hand and Dirang apa And say Press hand I am here Jamar Karolin Press hand Perik Press hand Elizabeth Elisabeth Press hand Press hand Press hand Galenka Press hand Press hand Press hand Press hand Gera Alvaro Press hand Gilbert Nicholas Giofano Genzo I am here I am here Maruli Angkat tangannya Press hand Press hand Press hand Press hand Lalu on One All All Thail You can Tell would To Press hand Baizhan Reynad Joel Tiffany Victoriana Lelvania Oke, komplit ya Jangan ketik-ketik dong komputernya tidak di mana Oke Open your book page 4 Page 4 Kita langsung saja ke aktivitasnya ya Menggabungkan beberapa bentuk Dan menggabungkan sebenarnya Lebih tepatnya membuat beberapa bentuk Hari ini kita akan belajar menggunakan aplikasi Inkscam Are you ready? Ears on me Ears on you Fokus 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 Caranya katanya Statenya Klik menu file Follow me Klik menu file And then Find document properties Can you see document properties? Klik ya Nah This is a window from Document properties The name is not new document 1 Nah Disini kita pilihnya Di bagian orientation Perhatikan Di bagian orientation Ya You choose Landscape Sudah Setelah Aku punya kok New document 2 Ya berarti mungkin disini ada 2 Tapi Gak masalah Kamu mungkin bukanya lebih dari 1 Gak apa-apa Tadi keras C bukanya ada yang sampai 100 Karena Karena dia di double click kok gak muncul-muncul Klik lagi Klik lagi Klik lagi Klik lagi Klik lagi Kamu silang aja Close 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 nya yang ini bukan yang besar Yang ini yang kecilnya Yang gede Kalau yang kecil mah langsung close dari aplikasi Yang gede Yang gede Di pojok Di pojok Ya sebentar Nah Selanjutnya Yang harus kalian Ketahui Begini Lihat ke depan Di Layar Inscape Ada yang di sebelah kanan Ini namanya Scroll bar Horizontal Eh Vertikal Untuk Menggulung Layar ke atas Dan ke bawah Lalu Yang di bawah ini Namanya Scroll bar Horizontal Untuk menggulung Layar ke kiri Dan ke Kanan Kanan Kalau kurang tengah ya Kamu atur dari sini Siapa yang gak ada Kalau yang gak ada Coba kamu klik Di View Sudah Bentar Bentar Berlupa Oh di sini Kalau yang gak ada scroll bar nya Klik View Lalu cari Show Or Hide Nah Coba di klik Scroll bar nya Harus ada checklist nya Kalau belum ada checklist nya Berarti dia Belum ada scroll bar Dan Finish Oke Next Before we Continue Make a picture Tolong perhatikan di sini Ini adalah zoom Raffle nya Gak harus sama dengan Mr. Agung Tergantung ke butuh Mr. ini saya kertas nya ke kecilan Ya di terbesar Caranya klik tambah di sini di zoom nya Ya Tapi kalau mau dibesari kamu perhatikan ini Mr. Agung Sisi atas Bawah Kiri kanan nya harus kelihatan Nah Kalau kebesaran ya di kecilin dari sini Oke Siap lanjut ya Oke Sekarang kita akan mulai menggambar Menggambar itu Bukan berarti hanya bikin gambar Tulisan di inkscape juga disebutnya gambar ya Ba Nah kita akan bikin dulu disini judulnya Di atas Membuat beragam bentuk Perhatikan huruf besar huruf kecil Sudah kelas 4 Ya Oh harus huruf besar ya Kamu juga ikuti Karena itu bukan biasa Membuat beragam bentuk Oke Warnanya apa ini? Blue Nanti juga kita akan warnanya blue Biar sama Caranya bagaimana? Untuk membuat tulisan Kita pilih dulu teksnya Script and edit text object Yang ini ya Yang lambangnya huruf A Di sebelah kiri Terlalu ke pinggir ya Oke Tekstnya sudah ketemu? Ya Nah Kalau sudah Sekarang Kita klik aja di sembarang tempat dulu Klik Nah Sekarang disini tulisannya Times New Roman Jadi tulisannya Lalu font size-nya 48 Ya Warnanya Nggak tahu Nanti kita ketik aja dulu ya Kita merubahnya belakangan Lalu sekarang yang diketik adalah Kita Mana tadi? Membuat Beragam Bentuk Tuh Kita akan bikin disini Nah Membuat Beragam Bentuk Tidak Tadi Times New Roman Sekarang Kirikan Pusan Insta Ya Nggak apa-apa Persek aja dulu Ayo Membuat Aku Kalau Aku tetap sama Oh Kira Ya sudah Kalau sudah sama Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Font size-nya diganti dulu. Semuanya sama. Font size-nya 40. Iya. Font size-nya 40. Font name-nya boleh bebas. Yuhuuu. Font name-nya boleh bebas. Ini kalau di sini sih bol. Nanti keluarnya apa. Karena font name-nya ini dia bol. Kalau font name-nya beda normal aja. Tapi kalau Mr. Agung ini normalnya bol. Kalau sudah nanti Mr. Agung akan sering sebut selek. Selek itu yang ini ya. Yang tanda panah. Jadi kalau saya bilang selek. Kamu jangan bingung. Klik aja seleknya. Kalau sudah kita klik seleknya. Kita bisa pindahin. Kemana sah? Yang tadi keluar. Dimasukin aja. Letakkan di sini. Tapi jangan terlalu mepet ke ujung ya. Baik tulisan yang sebelah kiri ataupun yang atas. Kalau sudah selesai. Klik in another place. Atau in every wall. Sudah kamu bebas aja biar ngga bisa mencari. Finish. Oke. Kita mau bikin satu tulisan lagi. Identitas kamu. Kita klik text-nya. Lalu kamu klik di sembarang tempat dulu. Lalu kamu ketik dulu aja. Oleh. Titik 2. Nama kamu tulis. Nama panggilan aja ya. Lalu spasi. Garis milik. Nomor. Eh kelas aja deh. 4. Nah kalau sudah ketik begini. Yang harus kamu ubah adalah. Font size-nya 20. Font name-nya mau diganti lagi. Boleh. Font color-nya bebas. Kamu misalnya mau diganti jadi. Red. Tidak di klik aja red. 20. Yang harus sama. Font size aja. 20. Font name-nya boleh bebas. Font color-nya boleh bebas. Menurut. Kenapa sih kalau kunci shift. Mama jadi kecil. Tapi kalau aku. Karena lampu cat lock-nya menyala. Lampu? Lampu cat lock-nya. Harusnya mati. Finish. Sudah. Finish. Felix. Felix. Kita simpan dulu ya. Follow me. Klik menu file. Berapa kecilnya mister? 20. Klik menu file. Lalu save. Oke. Klik. Library. Klik Libraries Klik Dokumen Open Find Folder SDI SR Open Folder 2425 Lalu Cari Kelas Kamu Open Change File Name Beragam Bentuk Nama Kamu Servasi 4 B Servasi Nomor Absen Sudah 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 Kita Klik Save Nah Sekarang Seperti di Buku Kita Akan Buat Gambar Yang Pertama Yaitu Silko Silko Atau Lingkar Warnanya Apa Warnanya Merah Mari kita Ikuti Sama-sama Sudah Louis Sekarang Kita Lanjut Nah Yang Pertama Kita Mau Bikin Circle Atau Lingkaran Kita Klik Kita Klik Dulu Di Sebelah Kiri Tools Namanya Klik Circle Ato Elite Atau Grup E Di Keyboard Nah Ini Diklik Dulu Semuanya Semuanya Sudah Klik Circle Oke Kalau Sudah Lalu Yang Harus Kamu Perhatikan Kamu Pilih Colornya Dulu Red Red Cerah Silau Rednya Diklik Lalu Silahkan Kamu Buat Satu Disini Lingkaran Kalau Lihat Dulu Pak Gu Kalau Kamu Lepas Aduh Mister Kurang Besar Jangan Langsung Diklik Tapi Kamu Harus Klik Dulu Selek Nah Ini Baru Dibesarin Atau Dikecil Jadi Harus Pakai Selek Besar Kecilin Ya Kalau Lagi Mister Saya Bikini Tapi Ada Garisnya Nah Kamu Harus Klik Disininya Dulu Kan Disini Ada Yang Kayak Pac-Man Ada Yang Gini Ada Yang Gini Kamu Cepat Klik Tapi Kalau Udah Lingkaran Ya Sudah Kalau Salah Bagaimana Mister Mau Di Undo Dimana Undonya Undonya Ada Di Menu Edit 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 Un Nah Sekarang Kalau Sudah Disini Ya Nah Kalau Misalnya Lepas Kita Pakai Selek Dulu Untuk Mengatur Ukurannya Kalau Sudah Kita Klik Di Sembaran Tempat Dulu Lalu Kamu Klik Lagi Kita Mau Membuat Gambar Yang Kedua Gambar Yang Kedua Gambar Yang Kedua Itu Ellipse Warnanya Apa Ellipse Nevy Ya Kita Ganti Pilih Namanya Nevy Klik Dulu Ellipse Lalu Kamu Klik Nevy Loh Ellipse Yang Tadi Kita Bikin Ini Ellipse Kan Kok Nanya Yang Mana Lagi Lalu Colournya Nevy Silahkan Kamu Buat Di Sebelahnya Kalau Mau Geser Ke Atas Ke Bawah Kamu Pakai Selek Duga Selek Dulu Nanti Ditarik Ke Kiri Ke Kanan Ke Atas Ke Bawah Mau Dibesarin Boleh Mau Dikecilin Juga Boleh Gambar Yang Ketiga Gambar Yang Ketiga Gambar Yang Ketiga Kita Ketika Bikin Polygon Sudah Semuanya Belum Siapa Yang Belum Kenapa Oke Sekarang Yang Ketiga Polygon Nah Kita Klik Dulu Di Sembaran Keempat Lalu Kita Klik Polygonnya Yang Ada Gambar Bintang Juga Nah Ini Polygon Disini Tapi Sebelum Kamu Bikin Kamu Lihat Di Atasnya Disini Ada Dua Ada Polygon Ada Star Yang Mau Kita Buat Polygon Kamu Klik Yang Polygonnya Lalu Cornernya Lima Ya Lalu Colournya Green Silahkan Buat Nanti Disini Awas Dia Muter-Muter Ya Kamu Atur Aja Bawahnya Yang Lurus Nah Kalau Sudah Klik Lagi Seret Kamu Pindahin Selanjutnya Kita Akan Membuat Spiral Perhatikan Ke Depan Kita Akan Bikin Spiral Pakai Tools Namanya Ini Create Spiral Warnanya Apa Ya Warnanya Blue Aja Ya Lalu Silahkan Buat Disini Bikin Dulu Aja Kok Nggak Biru Mister Bikin Dulu Bikin Dulu Nanti Kalau Sudah Kamu Klik Blue-Nya Lagi Siapa Tahu Berubah Nah Yang Mana Spiral Ini Loh Spiral Nih Saya Sudah Tunjukin Tadi Kamu Nggak Melihat Kalau Ini Kan Kalau Panahnya Disini Gambarnya Seperti Ini Ini Untuk Merubah Ukuran Kalau Kita Klik Sekali Lagi Nanti Panahnya Begini Ini Bisa Untuk Muter Rotasi Tuh Mau Dimana Nah Jadi Kayak Kayak Ya Gini Ya Nah Terserah Kamu Mau Seperti Apa Spiral Yeay Aku 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 Apa Caranya Apa Ya Tinggal Diklik Aja Warnanya Biru Gambar Yang Kepat Ini Gampang Sama Kita Bikinnya Pake Ring Tengel Warnanya Pusia 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 Itu Warna Pink Ya Pusia Aduh Sorry Mister Malah Spiral Yang Berganti Wah Berarti Kita Klik Dulu Select Klik Di Sebaran Tempat Baru Kita Klik Riktangle Colournya Pusia Lalu Kita Buat Di Bawahnya Dia Betulnya Persekipan Kalau Sudah Diklik Di Sembarang Tempat Lagi Biar Waktu Ganti Warna Dia Tidak Ikut Berubah Warna Gambar Yang Berikutnya Adalah Kortak 3 Dimensi Are You Ready? Oke Tulusnya Kortak 3 Dimensi Ada Di Siti Ya 3D Box Nah Tinggal Diklik Lalu Pilih Warnanya Yang 70% Grey Nah Silahkan Buat Di Sini Gambar Yang Terakhir Bintang Bintang Itu Sama Seperti Yang Tadi Pentagon Poligon Tapi Yang Dikliknya Disini Yang Si Bintangnya Cornernya Disini Warnanya Ini Olive Olive Sama Sepertinya Diklik Star and Polygon Star and Polygon Oke Masih Bisa Mengikuti Sampai Sini Masih Masih Ya Nah Minggu Depan Kita Lengkapi Supaya Di Setiap Bawah Gambarnya Ada Keterangan Ini Itu Gambar Apa Sini Sekarang Kalau Sudah Selesai Semuanya Kita Simpan Lagi Klik Menu File Lalu Pilihnya Save Kalau Sudah Diklose Inkscape-nya See You Next Week Bye 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 Nah Kita Mau Makan Siap Nah Terima kasih Semuanya Klik Terima kasih Langkah Makanya Berapa Berapa Bersedia ____ pelajaran lainnya Iya Terima kasih